Oke ini barang yang kedua persiapannya ini adalah heat gun yang murah aja nggak usah mahal-mahal banyak di toko pasaran tapi nggak tahu saya kekuatannya jadi kalau low budget pakai ini aja untuk apa sih untuk bongkar Mika headlamp karena headlamp saya kan pakai sealer ya kebanyakan ya jadi mungkin seberapa berguna sih oke yang ini saya beli harganya murah Rp 50.000an aja untuk kekuatan saya juga nggak tahu nah ini seperti ini heat tool jikong udah kelihatan sih jikong ya jikong jikong bukan jikong gigi ya oke ini termennya ya oke kita lihat dalamnya ya ini hot gun yang murah meriah Rp 50.000an dan sudah banyak di pasaran kita nggak tahu saya nggak bisa ngetes buatnya berapa realnya panasnya yang menimpulkan berapa saya juga nggak tahu jadi saya disini cuman otak kelihatannya dari Cina ya importer ini oke di dalamnya cuman ada card ini heat gunnya terus ada apa namanya eh buku panduan yang bahasanya bahasa apa sih bahasa Cina itu eh mandarin ya saya juga nggak tahu ini juga ada sedikit bahasa Inggris yang disini terus yang kebanyakan disini wah ini yang tertera disini adalah outputnya 300 watt voltasenya yang dipakai di Indonesia sama seperti ini 50 Hertz dan kebanyakan ini hanya di atas kertas untuk realnya biasanya lebih dari itu oke cara untuk pemakaiannya nanti kita akan tes dulu ya maaf ada uang keleliran oke kita akan pindah ke ini bentar mas untuk testernya ya oke kita akan coba ini ya ini aduh ini kelihatan murahnya ya ini gampang letek jadi bisa jengkel kalau ngeletek-ngeletek gini oke di sini ada tombol power dan langsung nyolok ke kabel ya ini ada apa namanya udara terus untuk pegangannya ini ada kayak apa namanya eh kasar-kasar itu di dalamnya seperti ini oke di dalamnya seperti ini yang terdiri dari pemanas biasa yang kayak apa namanya itu spiral ya itu elemen pemanasnya biasanya ini sih terdirinya cuman on off di dalamnya itu elemen pemanas seperti hair dryer ini anggap aja kayak hair dryer tapi warnanya lebih besar itu oke kita tes ringan-ringan aja sih bencana sih cuman buka lem butil untuk Mika tapi nggak tahu ini coba aja 300 Watt oh cukup panas juga ya aduh langsung panas sih lele ya jadi ini panas jadi jangan sampai kesentuh so ini untuk harga 50 ribuan saya rasa kalau untuk keringan ya pekerjaan ringan kalau ini terlalu lama makanya resikonya dia akan mungkin meleleh atau ini panas ya konsep jadi pakainya jangan sering-sering kalau untuk sekali lagi saya bukan mereview ya cuman apa namanya eh bukan mereview bukan apa namanya menganjurkan beli cuman saya butuh mungkin kebutuhannya untuk rumah tangga kalau untuk yang lain enggak sih nggak nggak bisa ini untuk kerja berat kasian karena murah ya ini mungkin untuk melelehkan apa namanya nah ini kan seru panas melelehkan sesuatu ini mungkin apa aja ini kan leleh 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 ya leleh panas pek awalnya paut plastik untuk aku e oke sedih segitu dulu reviewnya untuk apa namanya ini hot hot air kan yang sejuta umat karena murah ke kalau mau beli silahkan kalau ndak ya cari merk yang lain lebih mahal banyak kalau yang murah yang cukup apa namanya untuk membantu kebutuhan rumah tangga silahkan kalau untuk pekerjaan berat kayaknya jangan deh kasihan mesinnya ini ya sekian dulu terima kasih menonton video dari tour carvlog sampai jumpa di video untuk pembongkaran mica lampu dan apa namanya upgrade nanti mungkin saya pakai lazy ice juga saya sudah beli akrilik juga jadi tonton atau simak jangan lupa like, komen, dan share jangan lupa tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan untuk video ini karena untuk membongkar mica dan membuat lazy ice itu waktunya lama jadi sampai jumpa di video berikutnya bye bye terima kasih yang sudah subscribe selamat menikmati